Selamat datang di channel DRFC, drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Siapa tahu kau? Hantu gak hantu? Tinggalkan tempat ini cepat. Atau kau juga akan menjadi penghuni tahanan itu untuk selama-lamanya. Apa kesalahan ayahku? Hingga kau hukum seperti ini. Tinggalkan tempat ini. Aku mohon, ayahku sudah tua. Tidak, kesalahan dia. Dia bisa mati jika harus tinggal di tempat seperti ini. Tidak! Hukum memang harus ditegakkan. Tapi aku mengharap kau masih mempunyai setitik kebaikan di dalam hatimu. Setitik saja rasa keadilan. Kau boleh melaksanakan apapun hukuman yang ingin kau lakukan. Apa maksudmu? Aku akan menggantikannya. Aku adalah putrinya. Ayahku sudah tua. Sudah sepantasnya aku menggantikan hukuman untuknya. Kau boleh menahan aku dan melaksanakan hukuman itu pada diriku. Tolonglah. Tolonglah. Aku yakin hatimu tidak sepuruh wajahmu. Baik. Oh, jangan. Jangan, Rena. Kau harus kembali. Aku tidak mau ada bertukaran seperti ini, Rena. Makhluk yang menyeramkan itu kemudian menyeret Pak Simon keluar dari istana dan melemparkan Pak Simon di muka gerbang di samping kudanya. Kau benar, anakku. Dialah kunci untuk membongkar sihir yang menyelimuti istana ini. Aku tidak peduli. Kau tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini, anakku. Ini adalah kesempatan terakhir. Persetan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Biarlah kita terus seperti ini. Biarlah aku tetap menjadi monster seperti ini. Biarlah. Anakku. Aku akan menjadikan diriku malapetaka yang mengerikan bagi manusia. Ya, bagi seluruh penduduk di sekitar tempat ini. Aku tidak berdua. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak boleh bermimpi untuk dapat kembali menjadi manusia. Tidak. Tidak mungkin seorang gadis secantik itu menyukai diriku. Mencintai diriku. Aku sepertinya mendengar suara banyak orang di luar kamar tahanan ini. Apakah istana ini dihuni oleh banyak orang? Ataukah... Memang benar? Hantu? Hantu-hantu yang mempunyai istana ini? Hei. Ada apa dengan kursi itu? Oh. Kursi itu. Kursi itu melayang. Melayang ke arwahku. Oh. Hantu. Tolong. 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 Aku tidak paham. Suara. Suara seorang wanita. Dimanakah dia? Aku di sini. Di hadapanmu, anak manis. Dengarlah, anak manis. Aku adalah manusia biasa seperti dirimi. Peri jahat telah menghukum kami seperti ini. Hanya karena kesombongan mengusir peri yang memohon tempat berdeduh. Di saat pedai datang seratus tahun yang lalu. Tubuh kami tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan tinggal putra kami Roberta yang dapat dilihat. Akan tetapi, tubuhnya telah disihir menjadi seperti itu. Oh. Kasian sekali kalian. Lalu, apakah kalian akan selamanya seperti ini? Tidak. Kami dapat kembali seperti biasa, Cika. Tidak. Kami tidak dapat kembali seperti biasa. Kutukan itu tidak mungkin dapat dipunahkan dengan cara apapun. Oh. Makanlah ini, anak manis. Suamiku membawakan makanan. Nah, duduklah di kursi ini. Yang sengaja aku bersihkan. Rasa takut mulai hilang dari hati gadis cantik putri Pak Simon. Kursi yang bergerak serta piring berisi makanan yang melayang di hadapannya dan kemudian berhenti di atas meja, tidak lagi membuatnya takut. Kini justru rasa kasihan, rasa haru yang menyelimuti diri Reina. Roberta putra kami sebenarnya tidaklah terlalu jahat dan buruk sifatnya. Dia semula telah menyesali segala perbuatannya. Keangkuan hatinya serta kesombongannya. Tetapi semakin lama, hidup seorang diri di dalam istana ini, tanpa melihat sesosok manusia pun, telah membuatnya tertekan. Dan akhirnya, Roberta anakku menjadi liar. Tindak tanduknya kini hampir tidak berbeda dengan seekor hewan yang puas. Kasih. Dia datang. Siapa yang memerintahkan memberikan makanan seperti itu padanya? Dia bukan tamuku. Dia adalah tawanan. Roberta, kau tidak boleh bersikap seperti itu padanya. Jangan mengatur diriku. Makhluk yang menyeramkan itu menerjang maju dan melempar meja beserta segala isinya. Kau adalah tawananku. Kau tidak boleh menikmati makanan seperti itu. Tangan layani dia secara berlebihan. Roberta, sadarlah. Kuasailah dirimu. Kau adalah seorang manusia. Kau seorang pangeran. Seharusnya lah kau menunjukkan sikap dan kehalusan budi pang. Aku tidak berdoa. Setan dengan segala macam omonganmu menyingkir atau aku akan melemparkan kursi ini ke arahmu. Pergi dari ruangan ini. Pergi. Roberta, kau adalah manusia. Seharusnya kau mengerti bagaimana harus bersikap pada kedua orang tuamu. Aku yakin di dalam tubuhmu tersembunyi hati manusia yang penuh dengan kelembutan. Yang tahu menghargai orang yang melahirkanmu. Jika memang aku bersalah dan harus dihukum, kau boleh menghukum aku. Tapi bersikaplah yang baik pada mereka. Pada kedua orang tuamu. Kau berani padaku. Aku tidak takut padamu. Karena aku tahu aku kini berhadapan dengan seorang manusia. Aku adalah makhluk jahat yang mengerikan. Aku adalah pembunuh. Telah puluhan ekor harimau yang aku cabik-cabik yang telah berani masuk ke dalam istana ini. Aku masuk ke tempatmu adalah semata-mata untuk menolong. Menyelamatkan ayahku. Apapun hukumanmu, akanku terima. Tetapi, satu hal yang kuharapkan darimu. mereka adalah orang tuamu. Jangan sekali-kali berbuat di luar kewajaran sikap manusia. Kau hampir saja merusak segalanya, Dinda. Apa itu, Ganda? Tadi, jika saja kau menyebutkan penangkalnya, penangkal sihir yang menyelimut istana ini, kita akan kehilangan kesempatan sama sekali jika sempat kau ucapkan. Oh iya, iya. Kau benar, Ganda. Hampir saja. Hampir saja kita akan kehilangan harapan itu. Sementara itu, Pak Simon yang telah dibebaskan tiba kembali di kotanya. Dia segera saja menemui Wildor, penguasa kota, ayah dari Wilson. Apakah ceritamu itu benar, Simon? Aku bersumpah, Tuan Wildor. Tolonglah. Aku khawatir. Aku khawatir terjadi apa-apa dengannya dengan putriku itu. Biarlah, ayah. Aku yang akan pergi bersama dengan beberapa orang penduduk kota. Aku sanggup untuk menyeret mayatnya ke tengah-tengah kota kita. Ya, tapi... Besok pagi, aku akan berangkat. Percayalah, aku akan kembali sebelum hari menjadi gelap. Kasian sekali penghuni istana ini dan juga Pangeran Roberta. Istana ini pastilah sangat indah sebelum dirubah oleh kutukan pri yang cahat itu. Pangeran Roberta memang bersalah. Tetapi, hukuman ini sangatlah berlebihan. Penghuni istana ini yang tidak dapatku lihat semuanya baik dan ramah padaku. Aku dibebaskan untuk kemana saja. Tidak lagi dikurung dalam kamar tahanan. Hei, siapa itu? Roberta. Sedang apa dia? Merenung di bawah pohon di pinggir kolam kecil. Ah, maaf. Apakah aku mengejutkanmu? Pergilah. Jangan dekat-dekat denganku. Engkau tentu akan jijik melihat wajahku yang buruk dan menakutkan seperti ini. Tidak. Aku tidak jijik. Aku kini juga tidak takut. Istana ini sunyi sekali. Aku ingin mencari teman yang dapatku ajak bicara sambil bertatap muka. Kau? Kau? Kini jelas sudah. Jauh dulu buk hatimu, ada kehalusan serta pribadi yang sangat baik. Kau pasti tengah berayuku, agar aku membebaskanmu. Tidak, Roberta. Tusta! Sungguh, Roberta. Apakah gadis ini demikian baiknya padaku? Apakah mungkin gadis ini mencintaiku? Api. Apu. 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 Wajahku. Tidak bedanya dengan monster yang mengerikan. Tidak. Makhluk menyeramkan itu. Merintih. Dia tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Dia merasa terlalu jauh mengharap. Dadanya dirasakan demikian pepat. Sesak. Tidak tertahankan. Tanpa dapat ditahan lagi, kembali pangeran buruk rupa itu melolong pilu. Oh, Dusta! 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 Kasian sekali pangeran Roberta. Begitu menderitanya dia. Makhluk jahat! Keluarlah! Dan bebaskanlah gadis yang telah kau tahan! Oh, itu suara Wilson. Tentu ayah yang datang bersama dengan penduduk kota. Akanku lihat ke depan istana. Ayo! Renna! Renna! Mau apa ayah datang kemari? Mengapa kau berkata begitu, Renna? Ayah, aku harus tinggal di sini sebagai ganti dari kebebasan ayah. Hah? Aku datang untuk membebaskanmu, Renna. Tidak, Wilson. Aku telah berjanji untuk tinggal di istana ini. Menggantikan hukuman yang dijatuhkan pada ayahku. Ah! Di mana makhluk itu? Ayo! Hujani istana itu dengan panah berapi! Aku ingin melihat makhluk itu keluar! Serang! Beberapa panah berapi meluncur menyambar atap istana. Tetapi, tiba-tiba saja terjadi kegemparan di antara kelompok penduduk kota. Mereka berjatuhan seakan-akan didorong oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tidak! Tidak! Jangan! Jangan, Roberta! Jangan berkelahi! Aku tidak ingin dia kau lukai! Jangan, Roberta! Jangan kotori hatimu dengan nafsu membunuh yang liar! Sosok mengerikan yang berada beberapa meter di hadapan Wilson membalikan tubuhnya dan kemudian melangkah menuju pintu istana. Tetapi, secara licik, Wilson mempergunakan kesempatan itu. Dengan cepat, dia melepaskan panahnya ke arah sosok mengerikan itu. Ayo, Roberta! Panah yang dilepaskan Wilson menancap tepat di dada pangeran Roberto. Amin, Roberta melolong kesakitan. Tetapi sesaat kemudian, dia menerjang dengan puasnya. Wajah tampan Wilson berhasil dikurat oleh kukunya. Wilson melemparkan diri ke kiri dan ke kanan, berusaha untuk menghindari terjangan lawannya. Tapi agaknya, kebuasan pangeran Roberta tidak dapat dibendung lagi. Tendangan kaki yang keras berhasil melemparkan tubuh Wilson jatuh dan tidak mampu bangkit kembali. Ku becahkan kepalamu manusia licik! Pangeran Roberta telah siap untuk mengayunkan tangannya yang besar untuk menghancurkan kepala Wilson. Tetapi tiba-tiba tubuhnya terkulai. Darah yang telah banyak keluar, membasahi tubuhnya, telah menghabiskan tenaganya. Roberta! 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 Agaknya kini penderitaanku akan berakhir. A-a-a-utlah akhir yang terbaik dari penderitaanku ini. Tidak! Tidak, Roberta! Kau tidak boleh mati! Kau tidak akan mati! Hiduplah terus, Roberta! Aku, aku akan menemani selalu. Kau? Apa yang kau katakan? Aku akan menemani-mu, Roberta. Aku, aku mencintaimu. Reina menangis terisak di atas tubuh pangeran Roberta. Sementara itu, di sekitar gerbang istana tua, suasana telah menjadi sunyi kembali. Rombongan penduduk kota melarikan diri sambil membawa tubuh Wilson yang telah terluka parah. Pak Simon berdiri tidak jauh dari putrinya yang tengah menangisi sosok menyeramkan pangeran Roberta. Tiba-tiba saja, kesunyian di sekitar istana tua itu dipecahkan oleh dengung musik aneh yang seakan-akan datang dari langit. Reina mengangkat kepalanya dari tubuh pangeran Roberta. Dari langit, dilihat cahaya terang menukik ke bawah, kemudian membungkus tubuh pangeran Roberta yang menyeramkan itu. Secara perlahan-lahan, di hadapan Reina dan Pak Simon, tubuh yang menyeramkan itu kemudian berubah menjadi pemuda yang cakap dengan pakaian yang indah. Dan tubuh itu kemudian bergerak, lalu bangkit dengan gagah dan agunya. Oh, aku, aku kembali menjadi manusia. Oh, terima kasih Reina. Oh, Abedda. Oh. Kedua kekasih itu saling berdekapan penuh bahagia. Dan pada saat itu juga, istana yang kotor itu tiba-tiba berubah menjadi indah dan terang-benderang. Dipenuhi dengan segala isinya, juga para pengawal Dayang-Dayang dan juga Ayahanda dan Ibunda Pangeran Roberta. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!